Intro Dari informasi lain, Jemaah Haji BDJ Kelotar 17, Embarkasi Banjarmasin telah selesaikan rangkaian rukun ibadah haji dan saat ini bersiap kembali ke Madinah. Setelah menyelesaikan rukun ibadah haji wajib termasuk sunnah, Jemaah Haji BDJ Kelotar 17, Embarkasi Banjarmasin kini kembali dilepaskan dan diberangkatkan kembali dari Mekah menuju Madinah oleh Maktab 26 Senin 24 Juli 2023 kemarin, pukul 17.00 waktu Arab Saudi. Dan pada pukul 23.30 waktu Arab Saudi, seluruh Jemaah tiba di Hotel Wefadah Al-Zahra. Berikut laporan tim petugas haji daerah dan tim kesehatan. Pukul 17.00 waktu Arab Saudi, seluruh Jemaah Haji BDJ Kelotar 17, Embarkasi Banjarmasin Insya Allah, diberikan menuju kota Madinah pada pukul 17 waktu Arab Saudi. Dan ini terlihat di Pukul Hotel, para pihak Maktab melakukan jamuan untuk pelepasan bagi Jemaah Kloser 17, Embarkasi Banjarmasin. Dari tim kesehatan bersama IMT, melaporkan rencana rata pendorongan ke Jemaah BDJ 17 ke Madinah. Sedangkan jumlah awal Jemaah 224, satu orang meninggal, dua tangan jumlah awal parah sakit. Jadi jumlah Jemaah yang akan didorong ke Madinah total 221. Semoga selamat di perjalanan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada IMT selama ini bekerjasama untuk melayani Pak Raja Mahah dalam bidang kesehatan. Tim Liputan, Bancar TV